Nah bagaimana sih sesungguhnya pola pendidikan yang kemudian mendasarkan kepada tata kerama, mendasarkan pada etika, mendasarkan pada adab antara murid dan guru, sehingga lalu kemudian ilmunya bisa semakin terserap, lalu kemudian bermanfaat, dan seterusnya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini seringkali kita mendengar bagaimana dunia pendidikan kita itu mengalami beberapa tantangan, bahkan mungkin juga agak miris kita mendengarnya ya. Ada seorang murid yang kemudian dalam hal ini ya, menggeroyok gurunya. Atau ada guru yang kemudian bertindak kekerasan kepada muridnya. Nah tentu dalam situasi pola pendidikan yang seperti ini itu sangat tidak menguntungkan atau sangat merugikan terhadap pendidikan bagi anak-anak kita. Nah bagaimana sih sesungguhnya pola pendidikan yang kemudian mendasarkan kepada tata kerama, mendasarkan pada etika, dan mendasarkan pada adab antara murid dan guru. Sehingga lalu kemudian ilmunya bisa semakin terserap, lalu kemudian bermanfaat, dan seterusnya. Nah setidaknya tata kerama atau adab antara murid dan guru itu setidaknya ada empat, yang pada akhirnya ini bisa kemudian bisa menjadi dasar dari proses pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, baik murid maupun guru itu perlu memperhatikan aspek bertahap. Sebagai contoh, kalau sebuah ilmu itu membutuhkan sepuluh gitu untuk menguasai sebuah ilmu, maka murid itu harus mempelajarinya dari nomor satu. Satu selesai, naik ke dua. Dua selesai, naik ke tiga. Tiga selesai, naik ke empat. Dan seterusnya sampai sepuluh. Demikian juga guru, kalau ada murid yang mempelajarinya dari tiga, maka dia mengajarinya terlebih ke satu dulu. Lalu kemudian kedua dan seterusnya. Memastikan murid itu memang mempelajarinya secara bertahap. Nah belajar secara bertahap itu juga untuk memudahkan dalam melakukan pemahaman. Dari yang sedikit dulu, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, dan seterusnya. Maka syarat yang pertama, kalau adab antara murid dan guru, itu memastikan pembelajarannya itu dari yang kecil ke yang besar, dari yang sederhana ke yang sulit. Lalu tahap yang kedua, itu adalah fokus dan prioritas. Apa artinya fokus dan prioritas? Mungkin memang banyak ilmu yang akan kita pelajari, atau ilmu yang akan kita ajarkan. Ada ilmu A, ada ilmu B, ada ilmu C, ada ilmu D, dan seterusnya. Nah seorang guru dan murid itu untuk semakin mempercepat pembelajarannya, itu adalah memilih sebenarnya ilmu mana dulu yang akan kita pelajari, mana dulu yang akan kita pilih. Oke, kita akan memilih A. Lalu menyelesaikan pembelajaran soal A. Sampai kemudian selesai, menjadikan ini prioritas, dan kemudian menyelesaikan. Baru kemudian pindah ke pembelajaran B. Lalu kalau B-nya sudah selesai, ke C, dan seterusnya. Nah, antara A, B, dan C itu harus dikuasai dulu, baru pindah, dan seterusnya. Tidak kemudian ngambil ini, ngambil itu, ngambil itu, ngambil itu, pada akhirnya tidak dapat semua. Dan prioritas, artinya sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kalau kita ingin mempelajari ilmu agama, ya berarti ilmu agama yang terus-menerus menjadi fokus dan prioritas kita. Bukan kalau kita ingin agama, lalu kemudian kita ke sosial, ke filosofat, ke apa, dan seterusnya, yang akhirnya kita sudah dapat semua. Jadi, ilmu agama kita pelajari dulu, kita dalemi dulu, baru kemudian mendalami ilmu lain yang akhirnya menjadi penambah dari informasi dan keilmuan kita. Lalu yang ketiga, ini adab yang sangat membuat kita juga memperlancar keilmuan, itu adalah bagi murid, itu juga harus menghormati gurunya. Karena yang memberikan ilmu dan memberikan asistensi kepada dia. Bagi guru, juga harus menyayangi muridnya. Tidak dengan cara yang mencacimaki, tidak dengan menggunakan ujaran kebencian, tidak ini dan itu dan seterusnya. Jadi, ada aspek di mana dalam satu waktu, seperti koin, murid itu harus menghormati kepada gurunya, demikian juga guru itu harus menyayangi muridnya. Nah, pola penghormatan dan kasih sayang itu harus menjadi syarat dalam proses pembelajaran. Lalu yang terakhir, dan ini yang sangat penting, tidak ada artinya kalau kemudian kita punya ilmu yang banyak, kita belajar manapun, mendapatkan banyak sekali informasi, banyak sekali mendapatkan pengetahuan, lalu kemudian tidak kita amalkan. Itu sama sekali tidak ada artinya. Seperti pohon yang tidak ada buahnya. Jadi, setelah kita mendapatkan ilmu yang banyak, dipelajari secara bertahap, ada fokus, ada prioritas, dan cara kita menghormati dan menyayangi antara murid dan guru, maka yang tidak kalah penting adalah ilmu yang kita dapatkan, itu harus kita amalkan. Karena kalau tidak kita amalkan, itu tidak ada gunanya, seperti pohon yang sangat rindang, tinggi, tetapi tidak ada buahnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.